selamat datang dan selamat bergabung dalam perkuliahan kita hari ini mata kuliah perpajakan internasional ya di pertemuan pertama saya akan bahas tentang silabus mata kuliah perpajakan internasional ada pun bobot SKS dari mata kuliah adalah 3 SKS ya dimana pencapaian 3 SKS ini tentunya kalau Anda bisa dapat nilai baik tentu akan meningkatkan juga indeks prestasi kumulatif Anda jadi harapannya supaya perkuliahan ini bisa berjalan dengan baik kita membutuhkan kerjasama yang baik antara Anda dengan saya teman-teman hadir dalam setiap perkuliahan kurang lebih ada 16 kali pertemuan ya include midtest sama final test ya jadi pertemuan aktifnya itu kurang lebih 14 kali pertemuan kita langsung lanjutkan saja membahas tujuan umum dari mata kuliah pajak internasional ya jadi hal-hal apa saja yang diharapkan dari pemberian mata kuliah ini ya dalam mata kuliah ini hal-hal yang diharapkan dari pemberian mata kuliah perpajakan internasional mahasiswa dapat mendalami permasalahan yang berkenaan dengan perpajakan internasional ya misalnya ketika ada warga negara asing datang ke Indonesia kemudian warga negara asing ini bekerja di Indonesia tentu kita harus menerapkan PPH terhadap WNA tersebut ya karena dia menerima penghasilan di negara Indonesia tapi tentunya kita harus kembali memperhatikan berapa lama sih WNA tersebut tinggal di Indonesia apakah hanya satu bulan atau hanya dua bulan time testnya itu kurang dari 183 hari atau lebih dari 183 hari ya tentunya kita ingin mempertanyakan hal tersebut ya berkaitan dengan ini kemudian yang kedua mahasiswa mampu menganalisa permasalahan yang berkenaan dengan perpajakan internasional yang dibahas ya nantinya kita harus berlandaskan pada apa berlandaskan pada undang-undang yang berlaku tentunya ya satu undang-undang yang berlaku di Indonesia kan kemudian yang kedua adalah kita harus berpedoman pada berpedoman pada apa berpedoman pada text treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda itu namanya P3B ya Pak kalau misalnya saya berarti kalau ada warga negara asing kalau dia adalah orang pribadi atau misalnya dia badan menerima penghasilan di Indonesia berarti nanti kita gunakan undang-undang yang berlaku di Indonesia tentu ya kita akan berpedoman pada undang-undang kita tapi kita gak bisa langsung pukul rata seperti itu anda harus kembali lagi kepada text treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda kalau memang perjanjian penghindaran pajak bergandanya itu ya tur sudah ada text treaty nya misalnya antara Indonesia dengan Amerika nah berarti oh ternyata sudah ada text treaty antara Indonesia dengan Amerika berarti kita akan gunakan gunakan text treaty yang ada di antara Indonesia dengan Amerika tersebut kemudian yang ketiga itu mahasiswa mampu menganalisa konsekuensi perpajakan sehubungan dengan suatu transaksi internasional tentunya kita harus melihat dulu bahwa mahasiswa diharapkan harus bisa menganalisa loh konsekuensinya apa aja nih berkaitan dengan hal tersebut ya kita lanjutkan ya pendekatan pembelajaran nah pendekatan pembelajaran ini yang pertama ada metode studi kasus ya nanti kita dihadapkan pada kasus-kasus yang ada di dalam perusahaan selanjutnya nanti akan ada tanya jawab memberikan pertanyaan kepada teman-teman untuk menilai ya apakah teman-teman sudah aware atau belum atau jangan-jangan belum terlalu paham jadi kalau misalnya belum terlalu paham silahkan teman-teman bertanya ya kenapa harus tanya karena setiap kali pertemuan itu sudah beda topik ya kita gak mau ketinggalan kan masa kita harus ketinggalan udah gak ngerti habis itu kita gak tau cara melakukan atau cara menganalisa seperti itu ya tentunya harus menjadi perhatian bagi kita semua berkaitan dengan hal tersebut kemudian kita lanjutkan penekatan pembelajaran yang kedua yaitu kita akan gunakan media ya tentunya selama perkulian online ini saya menggunakan video tutorial ya jadi anda bisa melihat kembali video-video yang sudah saya share nanti akan ada tugas ya tugasnya ada yang tugas mandiri maupun tugas kelompok seperti itu ya semuanya ada penilaian apakah namanya tugas lalu apakah namanya juga kuis itu tentunya akan ada penilaian jadi gunakanlah manfaatkanlah sebaik mungkin begitu anda tidak mengikuti tugas anda kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nilai ya jangan sampai hal itu terjadi ya tentu harus menjadi perhatian kita bersama nah kemudian kita lanjutkan deskripsi materi kuliah nah mata kuliah perpajakan internasional itu akan membahas atau menganalisis dan mendiskusikan materi yang berkenaan dengan pajak internasional baik yang bersifat aktual maupun hipotesis ya tentunya akan ada apa akan ada kasus-kasus yang nantinya banyak kita temukan di lapangan pak saya ternyata ada transaksi pak dengan salah satu perusahaan asing nah kebetulan transaksi dengan perusahaan asing ini merupakan transaksi jasa kita harus melakukan pemotongan PPH berapa pak nah itu nanti akan kita bahas juga ya berkaitan dengan hal tersebut lanjut untuk poin keempat adalah media pembelajaran menggunakan satu ada PPT atau PDF lalu saya nanti menggunakan biasanya google meet atau big blue button atau bisa anda tonton di youtube ya nanti akan diberikan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi namun teman-teman diperkenankan untuk bertanya setiap kali ada hal-hal yang masih mengganjal ya kalau misal hari ini kita bahas bentuk usaha tetap atau BUT minggu depan kita udah bahas lagi yang lain ada tax allowance kemudian ada juga yang namanya form DGT1 ada yang namanya certified of domisa nah harapannya adalah setiap kali teman-teman merasa masih belum jelas atau masih bingung nah itu silahkan langsung ditanyakan kita lanjutkan evaluasi hasil belajar mahasiswa itu ada ujian tengah semester kemudian ada ujian akhir semester lalu ada tugas latihan teknik penilaian kriteria penilaian ya dengan bobot Anda bisa lihat 80-100 itu A 70-79 itu B 60-69 adalah C dan di bawah 60 adalah D nah garis besar materi setiap pertemuan pertemuan yang pertama kita akan bahas silabus lalu ada konsep dasar dari perpajakan internasional lalu pertemuan yang kedua ada jurisdiksi pemajakan pertemuan yang ketiga adalah konsep dasar bentuk usaha tetap ya bener DGT seperti apa lalu pertemuan yang keempat ada penghasilan dari bentuk usaha dan studi kasus lalu pertemuan kelima kita bahas tentang PPH pasal 24 ya PPH pasal 24 ini kaitannya dengan kredit pajak luar negeri lalu pertemuan yang keenam itu kita bahas tentang PPH pasal 26 nah PPH pasal 26 ini tentang warga negara asing atau misalnya badan yang melakukan transaksi di Indonesia tentunya akan atau tergantung dari time test atau lamanya badan atau orang asing tersebut tinggal di Indonesia lalu pertemuan yang ketujuh itu kita akan bahas tentang perjanjian pertukaran informasi keuangan dan penghapusan kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan pertemuan ke delapan itu kita masuk ke dalam ujian tengah harapannya teman-teman harus hadir ya dalam UTS yaudah pak kalau gitu saya hadir aja ujian ya tapi saya kuliahnya gak usah ya gak bisa juga ya itu kita harus sama-sama berproses perkuliahan anda hadir tetapi anda juga diperkenankan untuk tidak hadir mungkin dua kali pertemuan karena mungkin anda bisa saja sibuk atau ada urusan keluarga itu diperbolehkan menurut kampus tapi kalau anda bisa hadir seterusnya ya puji Tuhan ya silahkan anda hadir terus ya karena nanti anda juga rugi sendiri kalau sampai ketinggalan harusnya anda paham tapi anda gak hadir padahal nanti pada saat anda nanti terjun di dunia kerja nanti anda diharapkan untuk mengerjakan tentang kasus-kasus pajak internasional karena anda gak pernah hadir akhirnya anda ketinggalan dan gak bisa ngerjain ya anda rugi sendiri kita lanjutkan pertemuan ke-9 bahas tentang tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda pertemuan ke-10 adalah tax treaty juga dimana kita akan bahas beneficial owner certified of domicile limitation on benefit article dan capital gain ya tentu ini akan sangat menarik ya lalu pertemuan ke-11 adalah tax treaty PPH atas bunga dan royalty transfer pricing ya untuk pertemuan ke-12 lalu pertemuan ke-13 ada tax haven ya apabila teman-teman pernah dengar tentang tax holiday itu juga bisa ya dia masih masuk kategori tax haven juga lalu penghindaran pajak dan harmful tax competition lalu pertemuan ke-14 ada pemajakan penghasilan dari badan luar negeri terkendali pertemuan ke-15 adalah review dan quiz dan pertemuan ke-16 adalah kita masuk ke ujian akhir semester untuk topik-topik ini tentu akan berbeda jadi kalau misalnya nanti kita bahas di pertemuan ke-5 tentang PPH pasal 24 kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan ya jangan sampai gak ditanyain nanti teman-teman rugi sendiri ya kemudian kalau misalnya teman-teman sampai gak hadir usahakan review lagi melihat lagi videonya atau buka lagi powerpoint PDF yang sudah saya share kemudian pelajari lagi yang ada di forum atau di LMS karena dari sana saya biasanya mengulik untuk pertemuan kedua tentang jurisdiksi pemajakan ada videonya ada video pembelajaran dan tentunya ada materinya juga yang Anda bisa baca nah setelah pertanyaan silahkan boleh dijawab atau silahkan Anda tanyakan di video YouTube atau Anda boleh tanyakan langsung secara private ke saya menggunakan WhatsApp atau boleh gunakan juga LMS silahkan kita lanjutkan untuk nomor 7 itu adalah daftar pustaka utama teman-teman bisa menggunakan buku-buku ini ada undang-undang tapi kita nanti berpedoman pada undang-undang yang terakhir yaitu undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan lalu teman-teman bisa gunakan bukunya Prof. Gunadi ini juga dosen saya waktu kuliah di Trisakti kebetulan saya S2-nya di Trisakti jadi saya juga diajarkan oleh beliau Prof. Gunadi Prof. Gunadi ini adalah dosen guru besar di Universitas Indonesia silahkan teman-teman beli bukunya perpajakan internasional ada di Gramedia ataupun di Gunung Agung atau saya males Pak beli buku Pak lagi sekarang lagi COVID sekarang saya googling aja ya Pak boleh silahkan ya kalau teman-teman tidak bisa beli bukunya boleh googling atau searching setiap kali ada pertanyaan silahkan langsung googling kalau ternyata pada saat googling masih belum jelas boleh langsung ditanyakan ke saya pada saat perkulian kemudian ada persetujuan penghindaran pajak berganda yaitu karya Rahmanto Surahmat ya ini bukunya agak lama tapi teman-teman bisa cari edisi yang terbaru lalu ada Organization of Economic Corporation and Development Model Convention for Avoidance of Double Taxation of Income and Capital ya ini tahun 2010 kemudian United Nation Model Convention ini akan kita bahas juga ya for avoidance of income and capital ini juga bukunya agak sudah lama juga tahun 2001 silahkan cari buku-buku yang ter-grace yang paling baru ya lalu ada text-rity nah text-rity ini banyak kalau teman-teman mau buka ada di ortex.org atau teman-teman bisa buka di pajak.go.id berkaitan dengan text-rity atau perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B ya jadi seperti itu oke oke baik untuk pertemuan yang pertama karena kita masih bahas tentang silabus teman-teman boleh review dulu ya dilihat dulu berkaitan dengan silabus kita bila ada yang ingin ditanyakan boleh langsung bertanya teman-teman chat saya saja atau chat di video youtube yang sudah saya share oke baik terima kasih sudah bergabung dalam perkuliahan kita hari ini tetap jaga kesehatan dan sampai ketemu minggu depan oke sampai ketemu lagi selamat menikmati